Rumah cerdas, easter eggnya, kalau misalnya tidak aktif, dia tidak akan ada. Tapi kalau kita coba easter eggnya diaktifkan, dia akan ada seperti ini. Kita coba lihat di sini untuk kartu tambahannya. Di sini ada rumah cerdas dan juga ada Mi Smart Hub. Kita coba aktifkan. Sekarang ada. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Di video awal ini, di sini kita akan coba bahas terkait plugin UI system di device Xiaomi ya. Oke, jadi bagi teman-teman di sini yang baru gabung, yang ingin tahu, bisa simak dari awal sampai akhir ya. Di sini saya akan coba jelaskan lebih detail. Ya bener-bener tidak banyak pertanyaan lagi gitu ya. Oke, di sini saya coba tes di Poco X3 Pro dan juga saya akan coba tes di Poco F3 terkait plugin UI system kali ini. Nah, di sini untuk di Poco X3 Pro, saya sudah upgrade ke versi terbaru teman-teman ya. Untuk plugin UI systemnya. Dikombinasikan dengan aplikasi proyeksi ataupun cache. Sehingga ketika kita coba tarik kontrol senternya, dia itu akan muncul Mi Smart Hub. Oke, tetapi ini kurang maksimal karena ada yang hilang yaitu kontrol musik di sini teman-teman. Nah, sayangnya setelah kita coba update dan update untuk versi MIUI, fitur tersebut malah menjadi hilang. Kenapa bisa hilang? Karena versi plugin UI-nya itu mengikuti MIUI-nya. Begitu teman-teman. Jadi ketika MIUI update, plugin UI-nya juga ikut update dan itu sudah default. Jadi ketika MIUI itu update ke versi terbaru, otomatis plugin UI juga akan mengikuti. Dia default-nya akan ke versi terbaru gitu loh teman-teman. Nah, di sini saya sudah coba nih ya cari-cari nih. Padahal di sini sih sebetulnya untuk Mi Smart Hub ini saya gunakan aplikasi proyeksi yang lalu, yang lama gitu ya. Gitu teman-teman ya, yang lama. Nah, sehingga muncul di sini. Nah, oke. Langsung aja di sini kita coba lihat dulu masuk ke dalam pengaturan ya. Kita lihat kontrolnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman langsung saja nanti masuk ke bagian notifikasi dan pusat kontrol ya. Nah, nanti teman-teman masuk ke sini. Notifikasi dan pusat kontrol. Di sini ada tuh. Nah, kayak seperti ini teman-teman. Nah, pusat kontrol gayanya ya. Ini kan ada dua nih. Ini yang terbaru, ini yang lama. Nah, ini tampilannya yang baru seperti ini teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, kita coba lihat di sini rumah cerdas. Di sini kita ada easter egg. Kalau kita coba diaktifkan easter egg. Jadi, di bawahnya nanti ada smart device. Seperti ini. Nah, ya. Smart device ini. Itu bisa apa ya. Jadi, mengkoneksikan beberapa device. Seperti contoh kayak speaker bluetooth. Ataupun TWS. Tetapi, saya coba add device di sini ya teman-teman. Itu nggak terdeteksi di sini. Nah, ini mungkin yang masih versi beta gitu ya. Untuk versi plugin UI ataupun versi proyeksinya. Harusnya di sini tuh ada. Nah, waktu kita coba sebelumnya ya. Sebelumnya itu di bagian notifikasi kontrol ini. Ketika kita coba aktifkan easter egg. Ini munculnya nggak seperti ini. Jadi, munculnya tuh di bawah sini. Di bawah easter egg-nya ini tuh. Nah, munculnya yang. Sorry. Yang ini nih. Kita add device. Nah, munculnya yang ini. Munculnya yang ini. Itu di bagian sini. Di bawah. Nah, kalau sekarang sudah rapih teman-teman. Sekarang ada smart device. Cuman ya, kontrol musik kagak ada jadinya di sini ya. Seperti itu. Dan juga ini ya smart hook. Nah, ini sebetulnya nggak ada fungsinya gitu. Cuman ya, gaya-gayaan aja gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada dua ini. Oke, dan sebetulnya ini adalah nanti di MIUI 14 teman-teman. Jadi, fitur ini tuh akan stabil nanti di MIUI 14. Ya, sebetulnya fitur tersebut. Ya, fitur ini tuh di MIUI 13 juga ada. Cuman ya itu. Karena plugin UI-nya ikut update dengan versi MIUI-nya. Jadi, malah jadi hilang gitu loh teman-teman. Oke ya, jelas di sini ya. Nah, oke. Kita coba lihat dulu di sini aja. Masuk ke setting, kemudian ke aplikasi, tol aplikasi, sini ya. Kemudian ke plugin, plugin UI system. Jadi, versi yang ini ya. 13.1.160.0. Oke, versi yang ini. Kemudian untuk proyeksinya atau cache. Nah, ini. Kalau di sini kita coba proyeksi. Nah, proyeksi kita klik. Nah, versi yang ini. 13.0.0. RC bukan CR. RC 6 release. Jadi, saya pakai yang ini teman-teman. Nah, ya. Jadi, tampilannya bisa seperti ini. Ada smart device. Kalau teman-teman ingin mengaktifkan smart device tadi, masuk ke setting. Kemudian di bagian control. Sini teman-teman. Notifikasi dan pusat control. Extra egg-nya ini diaktifkan. Extra egg-nya ini diaktifkan. Seperti itu. Oke, jelas. Nah, di sini saya ada aplikasi proyeksi versi terbaru. Ataupun aplikasi cache versi terbaru. Dan ini memang beta dari MIUI 14, teman-teman. Nah, kita akan coba install di Poco X3 Pro saya. Apakah nanti itu ada efeknya. Ataupun malah sama seperti ini. Atau lebih baik. Atau kontrol musiknya ada. Nanti kita coba lihat, teman-teman. Nah, di sini untuk di Poco F3 saya. Ini nggak ada. Kosong. Kalau kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan. Kemudian kita coba lihat di bagian control. Nah, ini pusat control. Kita coba di sini ada kartu tambahan. Nah, di sini tuh ada kartu tambahan ya. Di Poco F3 tuh. Kita coba lihat. Nah, ini smart play-nya sebenarnya sudah saya aktifkan. Cuma di sini nggak ada tuh. Kemudian untuk rumah cerdas. Ini easter egg ya. Seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Perangkat cerdas. Kalau di sini, itu yang si perangkat cerdas ataupun easter egg ini yang masuknya di smart device. Jadi, bedanya seperti ini, teman-teman. Kalau seperti ini, kelihatannya agak mengganggu gitu ya. Nah, kalau di sini tuh bagus gitu. Tampilannya seperti ini. Kalau di Poco F3, seperti ini tampilannya. Kalau kita coba aktifkan easter egg-nya ya. Jadi, kita non-aktifkan aja. Jadi, tampilannya seperti ini. Dan untuk versi plugin UI system yang saya pakai di Poco F3, ini masih default. Masih bawaan MIUI-nya, teman-teman. Kita coba lihat di sini ya. Plugin UI system. Nah, versinya ini. 13.1.1.9.1. Ini versi default-nya. Di sini masih belum bisa di downgrade ya. Ataupun di uninstall update, kagak ada. Jadi, ini memang versi default atau bawaannya. Nah, kalau misalkan teman-teman dulu ya. Saya sering bahas tuh ketika pas update ke MIUI 13. Kok si control center-nya gak seperti ini gitu kan. Jadi, masih versi lama. Padahal sudah di MIUI 13. Nah, nanti juga sama setelah update ke MIUI 14. Itu pasti nanti sementara itu tampilan control center-nya seperti ini, teman-teman. Jadi, aplikasi pendukungnya itu nanti ya belakangan gitu loh. Nah, ini kasusnya sama. Sekarang ini setelah update ke versi MIUI 13 stabil baru. Yaitu menyesuaikan untuk plugin UI system-nya dengan MIUI-nya. Jadi, sekarang otomatis sudah seperti ini tampilannya gitu, teman-teman. Dan ya, kita berpikir bagaimana caranya supaya kita menambahkan fitur tambahan yang ada di sini. Nah, itu tandanya berarti kita harus install aplikasi lain gitu kan. Aplikasi lain, contohnya kayak cache, proyeksi, untuk bisa menampilkan seperti ini. Gitu, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba install untuk aplikasi cache-nya. Nah, kita coba lihat dulu di sini teman-teman ya untuk aplikasi cache-nya ini versi berapa. Cache, kalau nggak ada cache berarti proyeksi. Nah, ini ada dua. Kita coba lihat yang paling bawah. Untuk aplikasi proyeksinya ini masih di versi 12, teman-teman. Oke, harusnya ini sudah di versi 14 ataupun minima proyeksi 13 lah gitu ya. Nah, di sini kita akan coba install untuk Poco F3 saya dengan menggunakan tadi ya yang versi CR release, teman-teman. Seperti itu kita coba lihat apakah ada perubahan atau tidak di sini, teman-teman. Kita coba install terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman. Di sini saya sudah install untuk versi proyeksi terbaru ya. Yang 13. Nah, ini versinya, teman-teman. Versi 13.0.0 RC6 release saya sudah install di Poco F3. Bagaimana sekarang untuk kontrol senternya? Langsung aja kita back ya. Ini kita back. Kita back dan kita coba lihat. Nah, di sini dia kagak ada. Jadi, nggak support, teman-teman ya. Untuk tadi ya, yang cache ataupun yang proyeksinya. Kalau di Poco X3 Pro dia muncul miss smart hub seperti ini dan smart device. Kalau di Poco F3 kagak bisa. Nah, ini kemungkinan versi dari plug-in UI-nya lebih tinggi daripada versi yang ada di si Poco X3 Pro. Tadi kita coba lihat ya. Untuk di sini, versi untuk plug-in UI-nya default-nya itu 9 kalau nggak salah ya. Tadi coba lihat ya. Nah, ini 13.1.1 9.1. Kalau di sini, untuk di Poco X3 Pro itu 13.1.1 6.1 atau 60.1. Gitu, teman-teman. Jadi, ini sudah di versi yang terbaru untuk Poco F3. Nah, sekarang di sini kita akan coba tes ya. Kita coba install untuk aplikasi cache yang versi MIUI 14. Yaitu ekstrakan dari MIUI 14. Bagaimana, teman-teman ya? Oke, mungkin teman-teman di sini penasaran ya. Ini masih di versi 13.1.1 9.1. Apakah bisa atau tidak, teman-teman. Nah, ini dia proyeksi versi 14.0.0.4. Nah, sekarang kalau kita coba lihat di sini ke info sudah berubah menjadi versi 14.0.0.4. Oke, sudah yang terbaru ya. Nah, kita coba keluarkan dari desain aplikasi semuanya ya. Semuanya kita keluarkan. Dan di sini kita coba lihat, teman-teman. Kita tarik dari atas ke bawah. Nah, ini masih tetap sama. Tidak ada efek apapun di sini, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita coba masuk ke dalam pengaturan. Dan selanjutnya di sini kita ke pusat kontrol. Kita coba lihat di sini untuk kartu tambahannya. Di sini ada rumah cerdas dan juga ada MI Smart Hub. Kita coba aktifkan. Sekarang ada. Oke, keren ya. Sekarang ada. Tadi di sini kagak ada, teman-teman. Nah, di sini tuh kagak ada kartu tambahan. Di sini tidak ada MI Smart Hub. Hanya ada MI Smart Play dan juga rumah cerdas. Sekarang di sini sudah ada MI Smart Hub. Jadi, di sini kalau misalkan teman-teman di Poco F3-nya ingin munculkan MI Smart Hub. Harus update ke versi 14. Itu baru work. Itu baru ada, teman-teman. Cuma di sini untuk tadi yang seperti ini ya. Yang smart device. Nah, smart device seperti yang di Poco X3 Pro itu tidak ada. Nah, sekarang di sini kita akan coba install di Poco X3 Pro yang versi 14. Seperti apa, teman-teman ya. Jadi, di sini kalau bisa teman-teman simak dari awal sampai akhir ya. Biar jelas gitu ya. Dan jangan dicoba terlebih dahulu. Di sini saya coba dulu. Ini di Poco F3 dan di Poco X3 Pro. Kalau aman bisa teman-teman coba. Tapi, kalau misalkan tidak aman malah jadi ada masalah. Jangan dicoba, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, langsung aja di sini kita coba install ya, teman-teman. Di Poco X3 Pro untuk versi case ataupun proyeksi versi 14 atau MIUI 14. Oke, ini dia. Versi 14.0.0.4 sudah di install. Dan aman ya. Aman teman-teman di sini. Aman ya. Kita coba lihat dulu versinya. 14.0.0.4. Oke, sip. Langsung aja di sini kita back aja. Kita keluarkan semua dari desain aplikasi. Kita keluarkan juga. Oke, dan sekarang kita coba lihat di sini. Apakah ada perubahan? Nah, dia untuk Mi Smart Hub-nya hilang sekarang. Malah hanya ada Smart Device aja. Nah, ini bedanya seperti itu. Kita coba masuk dulu ke sini, teman-teman. Siapa tahu ada di sini ya. Langsung ke pusat kontrol. Rumah cerdas. Easter Egg. Malah jadi kagak ada di sini. Di Poco X3 Pro malah jadi kagak ada Mi Smart Hub-nya. Kalau kita coba matikan, ini jadi kosong. Seperti ini, teman-teman. Nah, jika teman-teman di sini ingin mengaktifkan kembali untuk Mi Smart Hub dan juga Smart Device-nya. Teman-teman nanti tinggal install aja. Plug-in UI System versi 13.1.1 ekor 60. Dan jangan lupa install juga untuk proyeksinya, teman-teman. Oke, nah di sini saya akan coba install terlebih dahulu ya. Supaya nanti muncul kembali. Yang sebelumnya sudah saya perlihatkan kepada teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba install terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah install kembali untuk plugin UI System yang ekor 60 dan yang 13.0.0 CR6 Release ya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini kembali. Ada Mi Smart Hub dan juga ada Smart Device, teman-teman ya. Kalau Smart Device ini kita bisa aktifkan lewat sini ya. Rumah Cerdas, Esther Egg-nya kalau misalnya tidak aktif, dia tidak akan ada. Tapi kalau kita coba Esther Egg-nya diaktifkan, dia akan ada seperti ini. Ada Smart Device. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin coba install, nanti saya akan simpan atau saya akan kasih link download-nya ya. Untuk bahan-bahannya di deskripsi box seperti biasa ya. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman di video kali ini. Bukan-bukan di sini ada informasi yang bermanfaat. Dan saya kira di sini saya sudah jelaskan secara jelas ya. Sejelas-jelasnya terkait plugin UI System ini. Oke, jadi seperti itu aja mungkin. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. Selamat menikmati.